Hai semua, ketemu lagi dengan saya Lisna Channel Di video kali ini saya ingin membuat camilan enak dari olahan singkong Nah ini namanya singkong gula merah flasantan Jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, terima kasih Nah langkah pertama, disini sudah ada singkong 1 kg yang sudah saya cuci bersih dan potong-potong Kemudian kukus pisang, ini kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya Kemudian kukus hingga empuk atau hingga ubinya matang Nah ini sudah empuk, lalu ini kita pindahkan ke wadah Nah selanjutnya panaskan wajan Tambahkan air sebanyak 200 ml Kemudian tambahkan gula merah sebanyak 200 gram Lalu ini kita larutkan Masak hingga semua gula merahnya larut Kemudian biarkan mendidih sampai berbuih dan mengental Nah seperti ini Jika sudah seperti ini, masukkan singkong yang sudah kita kukus tadi Kemudian aduk dan bolak-balik hingga singkongnya tertutupi dengan gula merah Nah jika sudah seperti ini, matikan kompor dan biarkan hingga dingin Nah selanjutnya panaskan air sebanyak 300 ml Kemudian tambahkan santan instan sebanyak 100 ml Nah ini kotaknya santannya ini aslinya 200 ml ya ukurannya Tapi sudah saya gunakan separuh dan sisa 100 ml Kemudian tambahkan garam 1 per 3 sendok teh Panila bubuk 1 per 3 sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan Kemudian tambahkan juga larutan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan Tapi maaf sebelumnya waktu menambahkan larutan tepung terigunya tidak kerekop Nah bisa kalau untuk resep yang lengkap bisa dilihat di kotak deskripsi Nah jika sudah mengental seperti ini Ini tandanya sudah matang Kompor bisa dimatikan Kemudian kita ambil gula merah di piring Lalu siram dengan flasantan Kemudian ini siap untuk disajikan Nah ini dia Singkong gula merah flasantannya sudah matang Ini enak banget Rasanya manis, gurih Dan masaknya juga tidak ribet ya Simple, tinggal dikukus Terus bikin flanya Terus tinggal disiram Ini enak banget Tubihnya juga empuk Rasanya manis, gurih Pokoknya bikin lagi deh Nah sampai disini saja video aku Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton